Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT Di kesempatan kali ini kita masih dapat bersuah kembali Untuk belajar bersama, memahami bersama Bagaimana kita hidup agar senantiasa diberikan kesehatan Tentunya ikhtiar kita dalam program Hidup Sehat Alam Dan saat ini kita telah hadir narasumber kita Ada Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf Ahmed S.J.I.A.K.P Beliau seorang akupunkturis, nutrisionis, kemudian juga herbalis Kita akan langsung sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah sehat dan terus semangat Nah ini dua, sehat dan semangat tentunya Dan insya Allah juga siap memberikan ilmunya kepada kita semuanya Nah silahkan nanti untuk Anda pendengar Maupun pemirsa dimanapun Anda berada Yang ingin bertanya seputar herbal terutama Barangkali mungkin sudah terbiasa untuk mengonsumsi herbal Dari tanaman-tanaman di sekitar kita mungkin Silahkan ya di 0271 679 3000 Untuk pertanyaan langsung via telepon ya Di 0271 679 3000 Ataupun di SMS dan WA di 08 11 255 3000 Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Daun sirsat Daun sirsat Nah ini seperti apa ya Ternyata daun sirsat itu memiliki banyak sekali manfaat Nah kita akan simak bersama dari penjelasan beliau Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalilah Nahmahdu wa nasta'inu wa nasta'firuh Wa na'udzubillah mingsururi anfusina Wa mingsayi ati'a'malina Mayahdillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Asyadu'ala ilahilallah Wa dahula sarikalah Wa asyadu'ana muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salli wa salim Wabarik ala muhammad Wa ala lihi wa sohbi wa jema'in A'udzubillahimina syaitwa dirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la tahinu wa la tahzianu Wa antumul a'launa ingkuntum mu'minin Wa qala idhan robisrohli saudari Wa yasir li amri Wa akhlul uqdatam lisani Yafkahu qali amabadu Bapak, Ibu, Ibu dan syarikat semuanya Yang insyaAllah dihormati Allah SWT Pertama-tama malah kita pajatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Allah telah melimpahkan Barokahnya, inayahnya, petunjuk Nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat Nikmat kesempatan Dan masih banyak nikmat yang lain Yang Allah berikan kepada kita Seandainya kita menghitung Wa inta'udunu nikmat Allah ila tuk suha Sungguh tidak akan bisa menghitung Karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita Bapak, Ibu, Ibu dan syarikat semuanya Alhamdulillah untuk siang hari ini kita masih diberi kesehatan Diberi waktu luang dalam acara hidup sehat alami Jadi sering saya sampaikan Sehat adalah gaya hidup Gaya hidup yang terbaik adalah Mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat Jadi memang Sahabat atau Nabi adalah Uswatun khasanah Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun khasanah Sungguhnya pada diri rasulullah itu Ada suri teladan yang baik Yang bisa kita contoh Jadi semua bentuk aktivitas Kalau kita itu menjalankan syariat agama ini dengan baik Dengan istiqomah Dengan ikhlas Itulah sebenarnya gaya hidup Jadi kita mengamalkan syariat agama ini Melaksanakan syariat agama ini Bukan karena pengen sehat Tapi kita melaksanakan syariat agama ini Karena memang lillahi robbilalamin Hanya untuk Allah tahu Bonus daripada melaksanakan syariat dengan baik Itu kesehatan Makanya di dalam diri kita Ada hak yang harus kita tunaikan Fa'ina li jasadika aleika hakon Karena untuk jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan Wa'ina linafsika aleika hakon Dirimu juga mempunyai hak yang harus kamu tunaikan Baiklah bapak-bapak Ibu-ibu dan saudaraku semuanya Jadi memang Herbal Obat-obat Herbal Atau tumbuhan Atau apa saja yang namanya Herbal itu Pengertiannya sangat luas Semua yang ada dalam tanaman Dari akar Sampai kulit Sampai buah Sampai bunga Sampai tangkai Daun itulah Herbal Juga ditambah dengan Mungkin dari hewan Dari hewan Misalnya minyak ikan Itu juga Herbal Mungkin juga ditambah Logam-logam yang lain Itu juga Herbal Makanya Herbal ini Sebenarnya Titik beratnya adalah Untuk pencegahan Untuk pencegahan Alwikayatu Khairum minal ilaj Alwikayatu Khairum minal ilaj Sesungguhnya Mencegah itu lebih baik Daripada mengobati Kalau kita Setiap hari Bersentuhan dengan Yang kita makan itu Dari tumbuhan Dari buah Yang ada sekitar kita Itu sebenarnya Kita sudah Memanfaatkan Herbal yang ada Di sekitar kita Baiklah Bapak-Ibu Dan saudara-saudara Untuk kesempatan Siang hari ini Insya Allah Kita bahas Masalah Daun sirsak Atau Anonamurikata Jadi Untuk mengetahui Apa Fungsi Dari daun sirsak Kita harus tahu dulu Apa Kandungan Dari daun sirsak Ya Memang daun sirsak itu Dalam dunia modern Dalam dunia kedokteran modern Itu Paling banyak digunakan Untuk Ya Untuk kanker ya Untuk Menghambat Pertumbuhan sel kanker Atau Untuk Menghambat Daripada Pembelahan Sel kanker itu sendiri Makanya Dalam daun sirsak ini Banyak sekali Yat aktif Atau Fitokimia Ya Terutama ada Polifenol Ada Saponin Ada Bioflavonoid Kemudian ada Senyawa Genestin Kemudian ada Senyawa Astegone 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 Itu ada Yaitu Senyawa Adrimisin Ya Adriumisin Ya Yang berupa Doxorobisin Yat ini Digunakan Untuk Kemoterapi Ya Untuk Tujanya Menghambat Pembelahan Daripada Sel kanker Jadi Senyawa-senyawa Yang Untuk Kemoterapi Terutama Adriumisin Dan Doxorobisin Itu Di dalam Daun sirsak Ini sangat Banyak Kemudian juga Fitokimia Yang lain Ya Di dalam Daun sirsak Selain Yat aktif Sebagai Penangkal Radikal Bebas Ya Itu juga Ada Ya tadi Asetogenin Ada Saponin Kemudian juga Ada Yat-yat yang lain Misalnya Ada Mineral Ada Kalsiumnya Ada Natriumnya Kemudian juga Ada Kaliumnya Ada Magnesiumnya Sehingga Melihat Dari Kandungan Yak aktif Dalam Daun sirsak Ini Ya Bisa kita Gunakan Untuk Mencegah Membantu Ya Mengobati Sel kanker Membantu Mencegah Ya Terjajinya Manifestasi Atau Metastasis Penyebaran Daripada Sel kanker Nah Ini fungsi Daun sirsak Ya Dari Banyak Penelitian Bahwa Di Dalam Daun sirsak Itu Ada Salah satu Senyawa Yang namanya Genestin Ini Yang berfungsi Untuk Menghambat Pembelahan Daripada Sel kanker Ini Genestin Yang ada Di Daun sirsak Fungsinya Untuk Menghambat Pembelahan Daripada Sel kanker Kemudian Juga Genestin Ini Tidak Hanya Itu Saja Fungsinya Sebagai Menghancurkan Jamur Menghancurkan Virus Bakteri Kemudian Juga Apa Jat-jat Yang Lain Yang Penyebab Kanker Atau Karsinogenik Kemudian Di Daun sirsak Dimatwat Sebagai Obat Ambien Juga Bisa Untuk Obat Hipertensi Juga Bisa Karena Memang Di Daun sirsak Itu Kandungan Seratnya Tinggi Kemudian Kalium Tinggi Kalium Ini Salah Satu Fungsinya Untuk Jadi Memperlebar Daripada Pembeluh Darah Mengurangi Daripada Tekanan Dinding Pembeluh Darah Sehingga Diharapkan Kalau Kandungan Kaliumnya Tinggi Itu Tekanan Darah Bisa Normal Kemudian Juga Kalau Tekanan Darah Bisa Normal Insyaallah Juga Akan Membantu Kesehatan Jantung Kemudian Juga Dalam Penelitian Selain Untuk Pengobatan Kanker Tanaman Daun sirsak Ini Juga Dimanfaatkan Untuk Diari Untuk Anti Kejang Anti Jamur Anti Parasit Antimikroba Dan Asam Urat Juga Termasuk Mungkin Gatal Bisul Dan Lain Lain Kemudian Juga Di Dalam Daun sirsak Selain Digunakan Untuk Apa Mengurangi Atau Membantu Pertumbuhan Daripada Sel Kanker Mencegah Daripada Sel Kanker Ini Dalam Pelitian Di Lembaga Lembaga Pelitian Di Amerika Serikat Menyatakan Bahwa Daun sirsak Memiliki Kemampuan Sebagai Pembunuh Alami Sel Kanker Bahkan Kemampuannya 100 Kali Lebih Kuat Dibanding Kemoterapi Tidak Hanya Di Manca Negara Pelitian Di Lembaga Di Indonesia Juga Mulai Melakukan Pelitian Untuk Mencari Menguat Manfaat Daripada Tanaman Daun sirsak Ini Ini Juga Di Pusat Penelitian Studi Bio Farma KIPB Juga Melakukan Pelitian Ternyata Hasilnya Sama Jadi Setelah Satu Jat Genestin Tadi Itu Bisa Menghambat Daripada Pertumbuhan Sel Kanker Kemudian Juga Selain Ada Polifenol Kemudian Ada Biofenol Ada Di Dalam Daun sirsak Itu Ada Senyawa Yang Namanya Flavonoid Ini Merupakan Senyawa Fenolik Alam Yang Memiliki Sifat Antioxidan Yang Sangat Kuat Yang Berpotensi Juga Untuk Menghambat Daripada Sel-sel Kanker Kemudian Juga Fungsi Yang Lain Fungsi Yang Lain Dalam Jurnal-jurnal Yang Sudah Kita Baca Jurnal-jurnal Internasional Yang Sudah Terbit Itu Banyak Bisa Disimpulkan Bahwa Manfaat Daripada Daun Sesat Itu Yang Pertama Menghambat Mutasi Gen Pertumbuhan Bakteri Menghambat Perkembangan Virus Menghambat Perkembangan Daripada Parasit Dan Juga Untuk Menghambat Pertumbuhan Pertumbuhan Daripada Tumor Dan Kanker Kemudian Juga Bisa Untuk Menurunkan Kadar Gula Juga Bisa Untuk Anti Demam Dan Untuk Menstabilkan Daripada Tensi Atau Tekanan Darah Kemudian Juga Karena Di Dalam Daun Sersak Itu Kandungan Seratnya Tinggi Juga Membantu Sistem Pencernaan Kita Sehingga Diharapkan BAB Bisa Lancar Juga Bisa Meningkatkan Napsu Makan Kemudian Juga Di Dalam Daun Sersak Karena Kandungan Saponin 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 Itu Salah Satu Fungsinya Sebagai Anti Inflamasi Jadi Untuk Anti Peradangan Kemudian Juga Bisa Dengan Daun Sersak Ini Bisa Membunuh Cacing Parasit Sebagai Anti Kejang Dan Juga Bisa Sebagai Anti Kejang Jadi Ini Mungkin Mas Ismail Bawa Ibu Semuanya Sedikit Ulasan Tentang Daun Sersak Yang Nanti Bisa Kita Perdalam Dalam Pertanyaan Pertanyaan Yang Mudah Yang Sedikit Ini Bermanfaat Baik Alhamdulillah Tadi ya Penjelasan Dari Doktor Ibn Jafar Ma'ruf Untuk kita Semuanya Tentang Manfaat Daun Sersat Ini Luar Biasa Banyak Sekali Manfaatnya Dan Silahkan Untuk Anda Saudara Aku Yang Barangkali Ingin Bertanya Langsung Silahkan Di 0271 679 3000 Ataupun Di SMS Dan WA Di 08 11 255 3000 Saat Ini Pembahasan Kita Tentang Daun Sersat Namun Apabila Anda Barangkali Pemirsa Dan Pendengar Ingin Bertanya Di Luar Tema Boleh Kami Persilahkan Dan Ustadz Untuk Daun Sersat Itu Sendiri Pengolahannya Seperti apa Untuk Kita Konsumsi Jadi Tadi Belum Kita Jelaskan Cara Merebus Daun Sersat Itu Kita Pilih Jadi Antara 10 Sampai 15 Daun Yang Paling Baik Itu Nomor Nomor Daun Nomor 4 5 6 Kebawah Dari Ujung Jadi Tidak Terlalu Mudah Juga Tidak Terlalu Tua Nah Itu Kita Rebus Dengan 3 Gelas Air Kemudian Kita Jadikan Kita Jadikan 2 Gelas Air Diminum Pagi Dan Sore Caranya Begini Jadi Kita Siapkan 3 Gelas Air Kita Rebus Kemudian Sampai Mendidih Setelah Mendidih Daun Sersat Yang Sudah Kita Siapkan Kita Masukkan Kemudian Api Kita Kecilkan Kita Tunggu 10 Sampai 15 Menit Setelah Itu Api Kita Matikan Kita Tunggu Agak Dingin Baru Kita Saring Dari 3 Gelas Tadi Kita Jadikan 2 Gelas Diminum Pagi Dan Sore Misalnya Ada Madu Bisa Ditambah Dengan Madu Satu Gelas Itu Kita Tambah 2 Sendok Madu Kalau Tidak Ada Madu Langsung Diminum Insya Allah Sangat Baik Itu Kalau Daun Sersak Saja Tapi Kalau Misalnya Mau Ditambah Dengan Komponen Yang Lain Misalnya Ada Temulawak Satu Ruas Laos Satu Ruas Kemudian Jai Satu Ruas Ini Daun Sersak Hanya 5 5-7 5-7 Nah Itu Hampir Sama Cara Untuk Merebusnya Kita Siapkan 3 Gelas Air Kita Masak Sampai Mendidih Setelah Mendidih Ramuan Tadi Kita Masukkan Api Kita Kecilkan Kita Tunggu 10-15 Menit Kemudian Api Kita Matikan Setelah Agak Dingin Kita Saring Kita Jadikan 2 Gelas Bisa Kita Minum Pagi Dan Sore Insyaallah Bisa Membantu Untuk Mencegah Kanker Dan Bisa Membantu Yang Sudah Terlanjur Kena Kanker Atau Tumor Insyaallah Bisa Membantu Untuk Pengobatan Jangka Panjang Seperti itu Mas Insyaallah Alhamdulillah Dan Tadi Disampaikan Semuanya Berbasis Berdasarkan Ilmu Dan Penelitian Yang Sudah Ada Tentunya Barangkali Ada yang Bergabung Via Telepon Kita Akan Sapa Baik Nanti Silahkan Untuk Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Di 0271 679 3000 Ustadz Sudah Ada Yang Bertanya Via WA Ustadz Ustadz Mohon Nasihatnya Anak Saya Perempuan Usia Satu Tahun Tiga Bulan Sering Diare Berulang Ulang Jika Dikasih Susu Atau Makan Tertentu Kemudian Diare Lagi Hingga Sekarang Sudah Dua Bulan Lebih Sudah Periksa Beberapa Kali Ke Rumah Sakit Hingga Sempat Dirawat Mohon Jawabannya Ustadz Karena Sangat Penting Bagi Kami Dari Bapak Tri Di Masaran Jadi Anak Baru Satu Satu Tahun Tiga Bulan Jadi Mestinya Ini Mungkin Juga Untuk Semuanya Jadi Untuk Semuanya Mestinya Sebelum Kesini Saya sarankan Untuk Semua Bayi Kita Berharap Semua Bayi Dari Warga Kita Itu Mendapat Susu Eklosif Mendapat Asi Eklosif Asi Eklosif Karena Asi Eklosif Ini Tadi Sangat Bagus Dan Itu Tidak Bisa Tergantikan Dengan Susu Formula Semahal Apapun Sehebat Apapun Yang Kedua Yang Kedua Dari Pertanyaan Bapak Tadi Yang Ada Di Masaran Anak Satu Tahun Tiga Bulan Sering Diari Sudah Diganti Susu Formula ABC Ternyata Masih Diari Ini Sudah Diperiksakan Ke Dokter Berulang Masih Diari Nah Ini Jadi Yang Pertama Memang Dipilih Kalau Susu Formula Yang Cocok Ya Yang Cocok Karena Memang Kadang Anak Kecil Itu Ada Alergi Protein Yang Ada Dalam Susu Ya Alergi Protein Yang Ada Dalam Susu Nah Ini Yang Pertama Coba Dipilih Yang Susu Yang Cocok Namanya Cocok Tidak Harus Mahal Tidak Harus Mahal Ya Mungkin A Sedikit Dulu Oh Ternyata Agak Diari Itu Dosanya Ditambah Kalau Sudah A Cocok Jangan Ganti Yang Lain Kemudian Selain Itu Ya Kalau Satu Tahun Tiga Bulan Saya Kira Kalau Memang Ibunya Asinya Produksi Dengan Baik Tetap Menggunakan Asi Itu Masih Satu Tahun Tiga Bulan Masih Masih Bisa Kemudian Juga Jangan Sering Jajan Jajan Yang ada Yat Pengawet Pewarna Kemudian Juga Mungkin Perasa Nah ini Untuk Pencernaan Anak Kecil Atau Anak Itu Belum Stabil Sehingga Masih Sensitif Berhadap Tadi Jajanan Jajanan Yang Mengandung Yat Pewarna Yat Pengawet Yat Perasa Dan lain sebagainya Jadi memang Kita usahakan Misalnya Disuapi Dengan Untuk Bayi Ya Suapan Makanan-makanan Bayi Ya itu Pakai yang Sudah 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 Biasa Dipakai oleh Ibu-ibu Ya Dikunakan Oleh Ibu-ibu Atau mungkin Malah Masak sendiri Masak sendiri Tem Kemudian Bisa Di blender Atau Bisa Ya mungkin Satu Tahun Tiga bulan Sudah bisa Disuapi Dimasak sendiri Sehingga kita Bisa memilih Bahan yang aman Dan Kebersihannya Tetap bisa Dijaga Jadi mungkin Ini Bapak yang ada Dimasaran Nanti selain juga Diperiksakan Kedokter anak Nanti Bisa dicoba Dari nasihat Nasihat saya Ya mudah-mudahan Bisa dimahami Dan bermanfaat Ya baik Demikian Pak Tri dari Masaran Dan pemirsa Dimanapun Anda Berada Nanti insya Allah Kita akan Lanjutkan Di sesi yang kedua Dan silahkan Untuk Anda Yang ingin bertanya Di line telepon Di 0271 679 3000 Ataupun di SMS Dan WA Di 08 11 255 3000 Namun kita akan Jeddah dan sekembali Setelah Fari Warah berikut ini Pemirsa Pemirsa Channel Terpelai MTT TV Dimanapun Anda Berada Kita masih Dalam program Hidup Sehat Alami Dan kita masih Bersama dengan Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf Silahkan Untuk Anda Yang ingin Bertanya Seputar Hirbal Tadi sudah Dijelaskan Untuk tema Hari ini Tentang Daun Sirsat Namun Barangkali Anda Yang ingin bertanya Di luar tema Di hari ini Boleh silahkan Di 0271 679 3000 Sudah Yang bergabung Via telepon Kita akan Sapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dengan siapa Dimana ini Dari Pak Jumadi Di Waduk Sembo Pak Jumadi ya Baik Silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi silahkan Pak Jumadi Ini begini Saya ingin Tanyakan Pada Hari ini Sudah Hampir Satu Minggu Saya mendapat Keluhan Dari Lambung Atau Perut Lambung Itu Kemudian Di bawah Lidah Sebelah Kanan Belakang Itu Ruka Tergigit Di Belakang Seperti Kemudian Jadi Terasa nyeri Demam Dan Akhirnya Sakit Apa Kiranya Herbal Untuk Merenjakan Panasnya Lambung Dan Kalau saya dapat Pahami Kita mengambil Beberapa Daun siri Daun siri Daun siri Sakit Itu tadi Kelebar Dari nomor 4 Yang ke bawah Hidung Itu tadi Ya Dr. Tuler Kemudian Direbus Dari 3 gelas Menjadi 2 gelas Kemudian Ditambah Madu Jasa Apa itu Tadi Yang Itu Itu Seperti Itu Sudah Saya dapatkan Kemudian Dapat saya Berikan Pada Saudara-saudara Kami Disini Dan Yang Utama Ini Untuk Lambung Itu Terasa Masa Sambut Penggung Hocan Sambut Mulut Itu Rasanya Panas Sakit Nering Terima kasih Selamat Berduga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Jumadi Yang Ada Di Kebumen Keluar Sakit Lambung Kemudian Keatas Tenggorokan Jadi Sakit Kemudian Juga Ada Saryawan Jadi Memang Untuk Sakit Lambung Ini Perlu Pengaturan Makan Yang Baik Jadi Yang Pertama Untuk Pak Jumadi Saran Kami Sementara Manis Sama Gorengan Dikurangi Dulu Kemudian Sementara Ini Makanan Yang Bersumber Dari Ketan Juga Dindari Dari Ketan Jadah Wajik Lemper Undi Tapi Ketan Nah Itu Dindari Dulu Karena Itu Makanan Makanan Yang Sulit Dicerna Selain Itu Diusahkan Minum Air Hangat Minumnya Air Hangat Air Putih Hangat Misalnya Teh Juga Boleh Tapi Jangan Terlalu Manis Kemudian Untuk Ramuan Herbal Bisa Dicoba Jadi Mungkin Temulawak Temulawak Sama Jahe Sama Kunyit Satu ruas Temulawak Satu ruas Kunyit Satu ruas Jahe Bisa Ditambah Dengan Lima Batang Meniran Lima Batang Meniran Nah Ini Meniran Itu Mengandung Pilantin Salah satu Fungsi Pilantin Itu Untuk Meningkatkan Imun Sistem Nah Di Temulawak Itu Mengandung Kurkumin Kurkumin Itu Sangat Baik Ya Untuk Sistem Pencernaan Kita Membantu Kesehatan Sistem Pencernaan Kita Sehingga Diharapkan Dengan Temulawak Ini Sistem Pencernaan Kita Sehat Kemudian Juga Ada Menambah Napsu Makan Coba Direbuskan Itu Tadi Dengan Tiga Gelas Air Dijadikan Dua Gelas Air Bisa Diminum Pagi Dan Sore Kemudian Juga Perlu Di Perhatikan Pemicu Timbulnya Asam Lambung Itu Yang Pertama Dari Pikiran Maka Pikiran Harus Relax Relax Semeleh Netral Dan Semangat Orang Orang Mengaji Al-Quran Tentunya Pikirannya Tenang Pikirannya Relax Karena Dengan Mengingat Allah Hati Akan Menjadi Tentram Sejujurnya Orang Orang Yang Beriman Hatinya Menjadi Tentram Dengan Mengingat Allah Maka Ingatlah Hanya Dengan Mengingat Allah Hati Akan Menjadi Tentram Kemudian Kedua Tentang Ramuan Ramuan Tadi Bahannya Apa Saja Tadi Sudah Kita Jelaskan Kalau Memang Apa Daun Sersak Itu Berdiri Sendiri Tidak Ada Tambahan Bahan Yang Lain Itu Sekitar 10 Lembar Sekitar 10 Lembar Sampai 15 Lembar Ya Daun Sersak Yang Paling Baik Tidak Terlalu Tua Tidak Terlalu Muda Biasanya Itu Nomor Empat Dari Ujung Empat Lima Enam Yaitu Yang Terbaik Kalau Memang Ditambah Temulawak Jai Laos Sama Daun Sersak Maka Daun Sersak Cukup 5-7 Lembar Sama Nanti Direbus Dengan 3 Gelas Air Dijadikan 2 Gelas Diminum Pagi Dan Sore Ini Pak Jumadi Yang Ada Di Kebumen Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Demikian Pak Jumadi Terima kasih Mudah-mudahan Senantiasa Diberikan Kesehatan Kemudian Berikutnya Ustaz Dari WA Dari Pak Jasman Di Semarang Kagem Tumor Niku Daun Nopon Ini Tepatnya Tumor Usus Yang Menghalangi Fisis Begitu Ya Jadi Tadi Sudah Kita Jelaskan Jadi Memang Daun Sirsak Ini Insya Allah Dengan Izin Allah Dengan Pertolongan Allah Ikhtiar Insani Itu Bisa Membantu Mengobati Tumor Dan Kanker Di Semua Tempat Termasuk Mungkin Kanker Usus Bisa Membantu Karena Memang Di Daun Sirsak Sudah Kita Jelaskan Ada Kandungan Senyawa Aktif Yang Bernama Polifenol Ada Saponin Ada Bioflavonoid Juga Ada Senyawa Adriamisin Yaitu Doxorobusin Yang mana Doxorobusin Ini adalah Jat Untuk Kemoterapi Dalam Penelitian Memang Ya Disitu Dicantumkan Bahwa Doxorobusin Dalam Daun Sirsak Ini Lebih Kuat 100 Kali Daripada Obat Kemoterapi Ini Dalam Jurnal Yang Kita Baca Sehingga Dengan Kandungan Tadi Termasuk Asteogenin Termasuk Genestin Termasuk Quersetin Nah Ini Bisa Menghambat Daripada Pembelahan Sel kanker Sehingga Sel kanker Itu Pertumbuhannya Diambat Ya Kemudian Mengecil 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 Ya Dan Mudah-mudahan Dengan Pertolongan Allah Dengan Izin Allah Sehingga Sel kanker Itu Bisa Mati Sehingga Kita Bebas Dari tumor Bebas Dari kanker Termasuk Kanker Usus Yang Sudah Menghalangi Fesis Untuk Keluar Ya Biasanya Kalau Seperti Itu Ya Selain Berubat Kedokter Ya Berubat Kedokter Tetap Patuh Dengan Anjuran Anjuran Dokter Juga Bisa Dicoba Dengan Dar Sesak Ini Selain Itu Juga Pola Makannya Pola Hidup Gaya Hidupnya Juga Harus Diperbagi Harus Banyak Makan Sayur Harus Banyak Makan Buah Kemudian Memang Literatur Yang Kita Baca Orang Yang Kena Penyakit Kanker Itu Pantangan Makanannya Apa Biasanya Ditanyakan Biasanya Memang Makanan Makanan Yang Ada Yat Pengawet Kalau Saya Sebutkan Trasi Termasuk Dilarang Kalau Memang Kita Punya Kanker Trasi Termasuk Telur Asin Ini Juga Kalau Mengindap Penyakit Kanker Itu Harus Dihindari Selanjutnya Banyak Makan Sayur Dan Banyak Makan Buah Sayur Yang Paling Baik Untuk Semua Kanker Itu Adalah Genikir Kemudian Buahnya Yang Paling Baik Itu Untuk Jenis Kanker Apapun Itu Adalah Manggis Kalau Makan Manggis Itu Diusahakan Dengan Bijinya Dengan Bijinya Karena Di Bijinya Ini Ada Kandungan Mastin Mastin Yat Mastin Yat Senyawa Mastin Ini Bisa Juga Menghambat Daripada Senyawa Kanker Makanya Kalau Makan Manggis Bagi Penderita Tumor Atau Kita Untuk Mencegah Terjadinya Kanker Kalau Makan Dengan Bijinya Makanya Beli Yang Kecil Kecil Sehingga Bijinya Juga Kecil Kita Telan Jadi Minum Obat Ya Seperti Minum Obat Insyaallah Nanti Dengan Pertolongan Allah Dengan Izin Allah Ikhtiar Insani Kita Sesuai Dengan Harapan Jadi Pak Jasman Yang ada Di Semarang Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Baik Alhamdulillah Kemudian Ini berikutnya Ustadz Dari Ibu Kartini Dari Cabang Mojo Gedang 1 Mohon maaf Sebelumnya Karena ramuan Hirbel plus Cara meramunya Begitu banyak Mohon untuk Dibukukan Atau Atau Untuk Bisa Dimuat Di Majalah Cahaya Hati Setiap Terbit Terima Kasih Meneku Dari Bukartini Bukartini Maju Gedang Satu Tetangga 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 Dari Munggur Jadi Misalnya Kita catat Pelan-pelan Sebenarnya Bisa Juga Jadi Kita catat Tadi Mungkin Kita jelaskan Ramuannya Ramuannya Bahannya Dulu Bahannya Dan Cara Membuatnya Bahannya Misalnya Bahannya Satu Ruas Temulawak Satu Ruas Jai Satu Ruas Lengkuas Satu Laos Ditambah Lima Lembar Daun Sirsan Itu Bahannya Caranya Caranya Siapkan Tiga Gelas Air Dimasak Sampai Mendidih Setelah Mendidih Ramuan Tadi Baru Dituangkan Kemudian Ditutup Api Dikecilkan Ditunggu Ya Sepuluh Sampai Lima Belas Menit Setelah Itu Api Dimatikan Ditunggu Agak Dingin Disaring Dijadikan Dua Gelas Bisa Diminum Dengan Madu Kalau Tidak Ada Madu Langsung Diminum Juga Boleh Nanti Misalnya Di Majalah Cahaya Hati Ya Mungkin Redakturnya Ya Berkenan Ya Insyaallah Kami Juga Siap Bukartini Yang Ada Di Mujuk Dan Satu Atau Mungkin Barangkali Mulai Selalu Istiqomah Nyimak Hidup Sehat Alam Bawa Buku Catatan Nanti Ilmunya Dicatat Ya Itu Lebih Bagus Lebih Bagus Jadi Punya Dokumen Punya Catatan Sehingga Kalau Lupa Waktu Bisa Dibuka Kembali Ya Baik Bukartini Kemudian Ustaz Ini Dari Pak Asep Dari Bandungan Kabupaten Semarang Usia 43 Tahun Untuk Obat Herbal Batuk Bronkitis Apa Nj Kemarin Sudah Berobat Dan Diuap Di BP4 Tapi Kudarullah Hampir 3 Minggu Belum Sembuh Kalau Tengah Malam Sekitar Jam 12 Selalu Kumat Batuknya Terima Kasih Dokter Atas Jawabannya Pak Asep Yang Di Bandungan Jadi Bronkitis Ini Kalau Jam 12 Kambuh Ini Berarti Bronkitis Alergika Ya Bronkitis Karena Alergi Alergi Apa Yang Sering Karena Dingin Karena Memang Tengah Malam Itu Dingin Biasanya Bronkitis Alergika Ini Dingin Alergi Dingin Dan Angin Tidak Hanya Dingin Saja Angin Suga Seperti Itu Dingin Dan Angin Ini Bapak Asep Yang Pertama Adalah Untuk Meningkatkan Imun Sistem Meningkatkan Kegebalan Tubuh Itu Nomor Satu Caranya Gimana Dengan Ramon Hirbal Ini bisa Dicatat Disiapkan Satu Ruas Jahe Satu Ruas Temulawak Dan Satu Ruas Kunyit Satu Ruas Kunyit Ditambah Lima Batang Meniran Lima Batang Meniran Nanti Bisa Direbus Dekat Tiga Gelas Air Dijadikan Dua Gelas Air Diminum Pagi Dan Sore Kemudian Selain Itu Jadi Selain Meningkatkan Imun Sistem Dengan Ramon Hirbal Kalau Tidur Jangan Terlalu Malam Mungkin Minumnya Selalu Hangat Karena Ini Alergi Dingin Dan Angin Minumnya Hangat Kemudian Juga Rutin Berolahraga Olahraga Yang Teratur Dan Terukur Mungkin Bisa Tiap Pagi Jalan 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 Cukup Sudah Cukup Jadi Mungkin 30 Sampai 45 Menit Teratur Teratur Itu Mungkin Seminggu Tiga Kali Terukur Itu Setiap Olahraga Mungkin 30 Menit Sampai 45 Menit Itu Insya Allah Nanti Dengan Usaha Seperti Itu Bronkitis Alergika Ini Bisa Ditangani Dengan Baik Selain Itu Berdoa Kepada Allah Mohon Penyembuhan Mohon Kesembuhan Dari Allah Dan Kita Yakin Bahwa Penyembuh Itu Pada Gekat Ya Allah Dan Apabila Kamu Sakit Maka Allah Yang Menyembuhkan Kita Harus Yakin Dengan Pak Asep Ada Di Bandungan Yang Mudah Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Baik Ada yang bergabung Via Telepon Kita Akan Sapa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Alhamdulillah Dengan Siapa Dimana Ini Dengan Bu Ana Yang Ada Di Imohiri Saya Pendengar Setia Radio Ini Baik Alhamdulillah Ibu Anang Silahkan Apa Yang ingin Saya Tanyakan Saya Usia 53 Tahun Saya Itu Buah Itu Rutin Setiap Hari Itu Hampir 8 Macem Selalu Tapi Kok Masih Sering Sariawan Ya Itu Obatnya Apa Dan Juga Kalau Setiap Hari Saya Itu Pagi Minum Susu Telur Jawa Satu Sore Juga Seperti Itu Kalau Siang Saya Bikin Minuman Wedang Jahe Itu Kalau Setiap Hari Diperbolehkan Enggak Mohon Tulisinya Semoga Nyenengan Selalu Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Nisya Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Anandi Dari Imogiri Imogiri Jadi Sudah Tiap Pagi Makan Buah Banyak Sayur Mengapa Masih Sering Sariawan Jadi Sering Sariawan Sariawan Yang muncul Mungkin Di Di Mulut Kita Sekitar Mulut Kita Itu Adalah Fenomena Ada Asam Lambung Atau Ada Panas Dalam Ya Ada Panas Dalam Ya Di Lambung Kita Terutama Jadi Fenomena Yang muncul Di Di Sekitar Mulut Kita Ada Sariawan Atau Stomatitis Itu Fenomena Karena Ada Lembab Atau Panas Dalam Dalam Lambung Kita Terutama Makanya Untuk Bu Ana Jadi Pedas Dikurangi Kecut Asam Dikurangi Kemudian Makan Yang teratur Jadi Makan Itu Yang penting Teratur Jadi Tidak Harus Tidak Harus Banyak Tidak Harus Teratur Misalnya Pagi Biasa Sarapan Jam Tujuh Jam Tujuh Kemudian Kalau Siang Tidak Makan Makanya Sore Ya Itu Teratur Itu Sudah Baik Jadi Kalau Kita Makan Tidak Teratur Sistem Pencernaan Kita Lambung Kita Dalam Memproses Itu Juga Istilahnya Akan Terbebani Lambung Itu Akan Terbebani Sebenarnya Harus Istirahat Ini Mencerna Lagi Seharusnya Ada istirahat Mencerna Lagi Makanya Teratur Pagi Mungkin Malam Diusahakan Jangan Makan Nasi Jadi Makan Nasi Itu Paling Lambat Maghrib Seperti Kita Buka Puasa Itu Terakhir Malam Diusahakan Tidak Makan Nasi Misalnya Boleh Makan Buah Boleh Air Putih Boleh Manis Dan Gorengan Dikurangi Selain Itu Untuk Mengurangi Produksi Asam Lambung Itu Pikiran Harus Relax Tadi Pikiran Harus Relax Santai Semleh Dan Retral Dan Semangat Tentunya Ini Mungkin Bu Ana Jawaban Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Baik Demikian Ibu Ana Tadi Termasuk Juga Sering Mengonsumsi Susu Kemudian Telur Jawa Dan Wedang Jahe Alhamdulillah Mudah-mudahan Senat Diberikan Kesehatan Kemudian Berikutnya Ustadz Ini ada Pertanyaan Yang cukup Mendesak Mohon Dijawab Sekarang Dokter Ustadz Anak Saya Dan Saya Ini Didiagnosa Asma Kalau Saya Ayah Sudah Lebih 10 Tahun Tapi Saat Ini Alhamdulillah Sudah Satu Bulan Tidak Lagi Menggunakan Inhaler Untuk Bisa Sembuh Total Bagaimana Cara Pengobatannya Dan Kalau Anak Saya Ada Di Ponpes MTA Keluhannya Kalau Pagi Nafasnya Agak Sesak Ini Mohon Pencerahan Dan Solusinya Ustadz Dan Apakah Mengkonsumsi Madu Lebah Klanceng Bisa Menyembuhkan Asma Dari Warga Lampung Jadi Asma Itu Cenderung Pada Alergi Penyakit Asma Itu Cenderung Pada Alergi Biasa Alergi Karena Debu Biasa Alergi Karena Dingin Biasa Alergi Karena Angin Makanya Saran kami Yang pertama Adalah Kalau Mungkin Menghindari Sulit Menghindari Udara Pagi Sulit Tapi Semaksimal Mungkin Kita Mengurangi Kalau Pagi Mungkin Pakai Jaket Pakai Jas Dan Sebagainya Sehingga Tidak Terpapar Dingin Itu Secara Utuh Kemudian Bisa Dicoba Untuk Meningkatkan Imun Sistem Jadi Alergi Itu Tidak Muncul Alergi Itu Tidak Kambuh Kalau Daya Tahan Tubuh Kita Baik Kita Punya Asma Tapi Daya Tahan Tubuh Kita Baik Kita Fit Walaupun Terpapar Dingin Walaupun Terpapar Oleh Angin Walaupun Terpapar Oleh Debu Tidak Kambuh Karena Daya Tahan Tubuh Yang Baik Makanya Dalam Hal ini Bagaimana Kita Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Yang Pertama Kalau Anak-anak Di asrama Tidur Seuai Jadwal Jadi Jadwal Sudah Diatur Di PONPS Di Pondok Itu Sudah Sangat Tepat Sesuai Dengan Kesehatan Jadi Kalau Memang Jam 10 Jadwal Tidur Tidur Jangan Begadang Karena Begadang Ini Akan Menurunkan Imun Sistem Akan Menurunkan Sistem Kekebelan Tubuh Kemudian Diusahakan Kalau Pagi Olahraga Olahraga Biar Paru-paru Kita Bisa Bergembang Kalau Dipondok Bisa Lari Mengitari Lapangan Mengeliling Lapangan Atau Bermain Sepak Bola Atau Jalan-jalan Silahkan Jadi Dipondok Diponpes Arena Olahraga Tempat-tempat Olahraga Sangat Mencukupi Dan Sangat Mendukung Selain itu Diusahakan Jangan sampai Minum es Minum es Minumnya Minimal Netral Kalau Bisa Hangat Karena Ini Alergi Dingin Minumnya Yang Netral Saja Seperti itu Kalau Mungkin Ramuan Ramuan Itu Bisa Dicoba Tadi Seperti Pak Asep Tadi Ada Temulawak Ada Jahe Ada Kunyit Dan Ada Meniran Itu Insyaallah Kita Usah Ikhtar Insani Ikhtar Ilahi Kita Tempuh Berdoa Kepada Allah Mohon Kesembuhan Sembuh Yang Tidak Kambuh Lagi Mudah-mudah Dengan Izin Allah Ini Bapak Dan Putranya Yang Ada Di Pondok Bisa Sembuh Ini Saja Yang Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Baik Insyaallah Dan Kita Sudah Berada Yang Kedua Madu Apakah Minum Madu Lancang Itu Terus Menerus Berbahaya Insyaallah Kalau Madu Tidak Berbahaya Karena Memang Madu Itu Ya Dalam Verman Allah Dalam Surat Al Anam 69 Yah Rujum Mimbut Niha Sarabun Muktalifun Alwanuhu Fihi Sifa Olinas Dari Perut Lebah Itu Keluar Air Atau Minuman Atau Madu Yah Rujum Mimbut Niha Sarabun Muktalifun Alwanuhu Yang Beraneka Warna Fihi Sifa Olinas Di Dalamnya Ada Obat Penyembuh Untuk Manusia Insya Allah Madu Ini Dengan Inzin Allah Dengan Pertolongan Allah Yang Mudah-mudahan Bisa Membantu Menyehatkan Asma Dari Bapak Dan Putranya Baik Demikian Dan Terima Kasih Untuk Ilmunya Di Kesempatan Kali Ini Dr. Barakallah Mudah-mudahan Senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Senantiasa Terus Memberikan Ilmunya Kepada Kami Amin Amin Rolfik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda Berada Demikian Program Hidup Sehat Alami Di Kesempatan Kali Ini Dan Saya Ismail Abdullah Mohon Undur diri Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi